Intro Indonesia Kita bisa melukis apa aja Di komi Di seduhan Halo Jangan lupa subscribe channelnya Henry Afrizal Lonceng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua teman-teman Ketemu lagi dengan channel saya Henry Afrizal Nah teman-teman Ini kita berada di Gedung Sate Bandung Lagi rame-rame disini Ada apa ya Ini ada acara Daihatsu Kumpul Sahabat Jawa Barat Wow Daihatsu Sahabatku Nah seperti apa keseruan acara Daihatsu Kumpul Sahabat Jabar ini Kita akan lihat ke dalam ya Seperti biasa Bagi teman-teman yang pertama kali ketemu channel ini Jangan lupa di subscribe Like and share Dan komen-komen juga Di Vicali Ini dari mana kopinya Oh Majalengka Oh Majalengka Ini di roster sendiri nih Oh Brandnya Vicali namanya ya Jadi ada warung kopinya juga Belum ada Kita mempetani Oh petani kopi Tapi belum punya warungnya ya Belum Beruntuk bubuk atau masih biji Yang ini udah bubuk Yang ini biji Mulai nanti di bubuk Oke Nah ini teman-teman Vicali kopi Jenisnya Arabica Arabica Oke Ini dia nih Kopi Patani Jenisnya apa aja nih Ada Empat jenis kopi Di Patani kopi itu Rabusta Arabica Excelsa Liberica Oke Ini contohnya Excelsa Nah ini Rabusta Luliang Ya Ya Gitu Nah ini Arabica Oke Nah ini yang unik nih Kawadaun Ini ciri khasnya sumbar Oh Gitu Kita Kita Produksi Ya Itu Supaya mengenalkan Bahwa Indonesia itu Punya kekayaan Ciri khas seduh Dan Pengulangan-pengulangan Jenis kopi Ini dari daun kopi Pak Gitu Daun kopi Nah ada Kaskara 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 Gitu Nah ini rasanya Mirip teh Makanya sering orang Nyebut Teh Teh Kawah Gitu Tapi kalau kami Nyebut Kawadaun Karena ini bukan Dari Jenis teh Kan udah ada 6 malasinnya Nah ini Apa lagi Peralatan-peralatan Nah ini contohnya Ini apa nih Kalau peralatan Kita Peralatan Kita kembangkan lagi Hasil Produk UKM Yang pengeracin Yang pengeracin Bambu kan sudah Mulai pada punah kita ya Ya Nah kita dorong lagi Untuk produksi yang Bisa bermanfaat Salah satunya Ini bambu trip Itu Semua Kita desain Alami Ya Bahkan talinya Pengikatnya pun Kita Bangun lagi Lebih kuat Lebih kokoh Ya Nah ini berfungsi untuk Ini Untuk nyedokopi Oke Ya nyedokopi Saringan kopi Saringan teh juga bisa Buah-buahan juga Ya jeruk Apa nipis Saring bisa disini Gitu Jadi multifungsi Nah ini kekayaan Bambu kita punya Manfaat ternyata Bambu itu Antiseptik tinggi Gitu Napa Jepang Sina Mereka sudah maju Tapi konsumsi Menggunakan peralatan Bambu itu masih Lebih tinggi Dibanding kita Nah itu terbukti Artinya Bahwa Bambu ini Kekayaan Dari nanak moyang kita Itu perlu kita lasari Kan juga Sekaligus Melestarikan lingkungan Bener gak pak Ya bener Ya kan Sekaligus punya fungsi sosial Ya kan Itu tetangga Butuh Bambu Pengrajin juga Semangat ya Ya pengrajin semangat lagi Ini harganya tadi berapa Harganya Kalau ini satu set 75 ribu 75 ribu Ini Ini sama ini Batok kelapa Nah kalau sama cangkirnya Kalau sama cangkirnya 120 Oke Ini udah kita desain Ya kan 100 120 120 120 ribu Sudah Unik ya Unik Ada satu lagi pak Nah ini apa ini Nah ini 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 banyak Yang Apa namanya Sebenarnya di kampung Dan ini bisa menjadi income Masyarakat Tanpa kita harus menggunakan Sedotan plastik Dari bahan Pakis Kalau Orang kampung sebut kan pakai 6 ya Tinggal dipotong Dalamnya tinggal ditarikin Udah jadi sedotan Iya kan Daripada kita Menggunakan sedotan plastik Buang ke sungai Sungainya banjir Pahalaan pertanian juga Banyak sampah Ya kan Nah kita kembalilah Sedotan ramli Ramli Sedotan ramah lingkungan Ramah lingkungan Wah Untuk ulasan ramah lingkungan Gak hanya sedotan aja pak Kita juga produksi saset Iya Tapi kita desain Dari kemasan Yang mudah terurai Ini isinya apa? Kopi Kopi? Iya Tapi sudah bubuk Sudah bubuk Jadi satu ini Tinggal satu sedot Satu ini satu Seri puluh lima ratus Oh enggak Maksudnya berapa cangkir? Oh satu cangkir Satu cangkir Oh oke Jadi tinggal kita sobek Kita Sudah bertanggung jawab Terhadap sampah Iya betul Iya kan Jadi tidak pakai plastik lagi ya Betul Sekarang sampah-sampah itu Terlalu banyak Di kampung-kampung Di daerah-daerah pertanian Dan Malah yang itu justru Menyebabkan Apa Memerukikan kita Iya Nah Kalau bercerita tentang Brandnya Pak Tani Coffee ini Kenapa nih Namanya Pak Tani Coffee ini Ada sejarahnya enggak? Ada sejarahnya Pak Iya gimana Kalau saya sebut Farmer Coffee Susah nyebutnya F Pak Iya kan P Iya kan Sudah dari bahasa Sundanya Sudahnya Pak Tani Pak Tani Artinya apa? Bahasa Sansegerta Petani Oh Petani Petani artinya Bahasa Indonesia Di serapan di Indonesia Jadi Petani Petani Tapi bahasa Sundanya Patani Patani Jadi Patani bukan di Thailand ya Ada Patani juga Ada juga di Maluku Nama tempat Patani juga Jadi Patani Coffee Semangat Pak Tani itu Supaya ya Yang kita produksi itu Benar-benar Kita bisa berbagi Sering Petani juga untung Ya benar Jadi Sudah berapa lama nih Patani Coffee ini Kalau sudah berapa lama Berarti dari 2017 Kami merintes Ya 5 tahunan Sudah 5 tahun Dari awal Usahanya itu Gimana Skala rumahan Atau bagaimana Langsung buka warung kopi Atau bagaimana Kita mulai dari rumahan Pak Oh rumahan Jadi sebenarnya Ya kita membantu Petani Terus Ya Sayang kan Kalau di Petani kan Ada Green bean Yang sisa-sisa sortain Yang kebuang-kebuang Gitu kan Gak dimanfaatin Nah saya mulai Mulai Gimana caranya sih Kopi yang sisa sortain Itu bisa bagus Nah Bisa akalin di rumah Alhamdulillah Saya menggunakan Gerabah Ternyata gerabah Bisa jauh lebih rata Hasilnya Ini kebayang kan Pak Kalau yang ngerai Kopi yang sisa sortain Aja bisa rata Apalagi yang ngerai Yang sudah disortain Iya Iya kan Gitu Jadi Kalau boleh Nah Coba ini Kalau misalkan Ini sanggiran dari hasil gerabah Oh dari hasil gerabah Iya Di sium aja beda Oh ini sudah Sudah disangrai ya Iya Oke Dari hasil gerabah Kita nyium aja gak kuat ya Iya Nah Dari rumahan Mulai buka warungnya Setiap tahun berapa Warung 2018 2018 Itu juga Untuk ngumpul-ngumpul Ini aja Petani Teman-teman yang di Teman-teman yang di Penggiat kopi Ya Mulai dari situ lah Alamatnya di mana tadi? Luwiliang Luwiliang Alamat lengkapnya? Alangkap Nah sumber kopinya ini Apakah memang ada Kebun juga Apa murni Ada kebun juga Ada kebun juga Di mana kebunnya? Kebunnya ada di situ Di Patani Kopi Kebun Oh Patani Kopi Kebun Kita produksi dalam satu tempat Jadi kopi Pengolahannya di situ juga Ya Prosesnya Keluar sudah jadi Oke Sudah jadi bubuk Bahkan kita kirim langsung Jadi Mengurangi Apa ya Waktu Atau Jalur distribusi Jadi kalau kita datang ke sana Itu memang Ada kebunnya langsung ya? Ada kebunnya langsung Bapak bisa lihat di Di Youtube Di Helsinta TV juga ada Seri ditayangin juga Jadi Bisa lihat kebun kopinya Bisa ngopi-ngopi juga Di situ Bisa ngopi di situ Wah Mantap nih Kalau belajar nyangkrei Belajar kopi Dari Metik Dari nanem bahkan Nanem sampai Nyeduh Iya Sampai diseduhan Bisa datang ke tempat Oh Jadi sudah Untuk pelatihan juga ini ya? Iya Ada siswanya juga gak Untuk pelatihan kopinya? Nah siswanya banyak Ini salah satunya Oh ini salah satunya Untuk belajar Mereka biasa ada pasar Kita ikutkan Untuk Apa namanya Pengalaman ya Terus kalau di kebun juga Biasanya anak-anak muda Yang magang Ada yang Apa namanya? Itu apa Ada biaya khusus Untuk yang magang-magang di situ Kita gak nentukan Standar biaya pak Oke Kalau dari petani Free Oh free Tapi biaya hidup Reka lah ya Biaya hidup sendiri Kita gak nentuin Iya Kopi kita kan kopi Indonesia pak Kita kan kaya Betul Walaupun kita gak kaya materi ya Tapi kan kopi kita Bisa lah Ngopi masa Iya kan? Iya Apalagi kopi Budaya kita yang Sekarang kan anak muda sekarang Jadi gak banyak tau Kakak biji aja gak tau Sayang sekali ya Padahal kopi kita Di semua provinsi Hampir ada kopi ya Hampir ada kopi Iya betul Di tempat kami Ini pak Bapak Pak saya mau datang ke kebun Iya Oh mangga Ya sama halnya kayak Bapak mau ngopi lah Iya Itu Bapak bisa nanya Tau cara prosesnya Belajar cara nyangkrenya Kita Mendesain Sangkren kopi dari Gerabah Sudah mesin Iya Gitu Main lah pak noling Oke Siap Biasanya juga Pesepeda pada datang Oh oke Bisa go west ke sana ya Oh bisa Dari Dari kalau dari Stasiun kereta api Berapa Jauh Kurang lebih sekitar 25 Oh 25 kilo Ke arah Ke arah barat Dermaga Oh ke arah Dermaga Dermaga Jalurnya mudah kok Oke Jadi udah nolong di kampung Sekarang kalau jumlah musim durian Biasanya Panen sambil Makan durian Kalau lagi manggis ya manggis Kalau lagi sepeda Para pesepeda nih Bisa main-main ke patani kopi di Bogor ini Iya Iya Tapi ramai ya Kalau setiap hari Sabtu minggu ya Sabtu minggu Oh Boleh nomor kontaknya Nomor kontaknya Nah ini dia Nah ini Disebut-sebut Nomor kontaknya Nomor kontaknya Ya 0857 1149 1533 Oke 1533 Kalau instagramnya ini pak Kopi patani Nah sudah ada yang di ekspor nggak Brand ini Patani kopi Sudah pak Kemana aja tuh Kalau kita sih yang rutinnya ke Hawaii Hawaii Iya Ke Amerika Ke Hawaii Kalau selopinya sih Biasanya wisatawan ke Indonesia dateng ke tempatan gitu Oke Di Jerman Dari Eropa Dari Inggris Langsung ke sana Beli Beli langsung Terus order seterusnya Beli langsung order Terus beli alat Terus mereka belajar nyangkrei Oke Cara kita Itu Luar biasa ini Jadi teman-teman Ini Merupakan informasi yang Cukup berharga ini ya Di patani kopi Sayang soalnya kan Masa kita punya cara seduh Ciri khas Indonesia sendiri Bahkan tubruk ini pak Karena teknik tubruk itu Dipakai untuk Kapping Perusahaan-perusahaan kopi dunia Oke Padahal dari kita ya Padahal dari Indonesia Iya betul Tapi kita mulai ngikut Eropa Iya iya Nah kita Kembangin Makanya Ada namanya tubruk art Tubruk Kopi tubruk Iya Kalau bapak mau ngambil Saya bisa trafikin nih Masih bikin tubruk art Tubruk art Iya Oh Indonesia Brewing style Tubruk art By patani kopi Louis Liang Kita bisa melukis apa aja Di kopi Di seduhan Itu 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 aneh mulai Di kok D advocates Caran di mana ja Dilit Ayo Sudah Perikiran Storage Itu Or~! Ada yang Ditor Aku Aku Him Aku Aku